sebelumnya kenalin gua Aryo gua mahasiswanya Prof Lili dan sekarang diminta untuk mengisi terkait Google Earth Engine di Google nya disini nanti kita akan melakukan klasifikasi disupervise ya dan betul itu apa itu Google Earth Engine Google Earth Engine merupakan suatu platform skala global ya yang isinya itu banyak banget data spasial dari satelit dari cuaca iklim dan cover topography dan lain-lain yang bisa kita download secara gratis dan kita juga bisa langsung menganalisis di platform ini secara cepat gitu beda sama misalkan beberapa perangkat ngunak pengolah GIS yang offline itu biasanya mereka butuh processing yang cukup lama apalagi untuk data yang lumayan besar seperti misalkan satu Indonesia gitu kita mengolah lensa katu Indonesia Oh pasti berhari-hari men belum downloadnya dulu kan perasian Nah kalau di Google Earth Engine karena dia itu basisnya itu cloud computing jadi lu mengolahnya itu di server bukan komputer itu akan jauh-jauh lebih cepat Oke kita lanjut dulu ya nah ini itu merupakan gedung tempat nyimpen server hanya untuk Google Earth Engine jadi itu ada di Google pusat nih satu gedung nih sebenarnya itu hanya untuk istilahnya nyimpen harddisknya ya harddisknya ya itu juga gede banget jadi ini buat nyimpen data buat menganalisis buat bikin API nya dan nanti coba kita lihat kira-kira data-data apa aja yang bisa kita prolek dari Google Earth Engine ini ada beberapa hanya beberapa yang sering yang bisa kita gunakan ya dalam keseharian di bidang kelutanan gitu yang pertama data lenset dan lensetnya ini tersedia dari lenset 1 yang paling pertama banget tahun 70an kalau nggak salah sampai lenset 8 yang sekarang ini masih mengorbit ya lalu selain itu juga ada data Sentinel Sentinel 2 Sentinel Sentinel 1 Sentinel 3 bahkan sekarang sudah tersedia Sentinel 5 ya yang isinya itu beberapa parameter atmosfernya lalu ada juga data modis data tirin data SRTM lalu data tutupan lahan dari beberapa data global yang bisa langsung kalian pakai selain itu juga ada data cuaca dan iklim dari NOAA dari OMI dan data-data lainnya jadi tersedia lebih dari 200 data pabrik lalu lebih dari 5 juta scene citra dan setiap harinya itu ada lebih dari 4000 update image baru dengan total kapasitas penyimpanan si cloudnya itu hampir 17 petabyte lah sekitar 17 petabyte nah ini analisis apa aja sih yang bisa kita lakukan di Google Earth Engine ini mulai dari analisis-analisis sederhana sampai dari analisis yang cukup sophisticated and machine learning itu bisa dilakukan di dalam Google Earth Engine tapi memang kalau gua sih dominannya seringnya pengolahan data raster ya walaupun di Google Earth Engine juga bisa mengolah data feature atau data vector tapi memang enaknya sih mostly untuk data raster si Google Earth Engine ini kita itu bisa melakukan band map, band map itu kayak kalau di earth map itu raster kalkulator ya gitu jadi kita bisa bikin NDVI dan lain-lain kakek band map lalu kita juga bisa melakukan mosaikin, filtering, buffer, intersect, union dan lain-lain ini nanti yang akan kita praktekan ya jadi kita bikin supervised classification pake machine learning pasti udah dapet kan? nanti coba kita lakukan menggunakan Google Earth Engine selain itu si Google Earth Engine juga bisa ada beberapa algoritma kita juga bisa membuat algoritma sendiri sebagai contoh ini algoritma untuk menghilangkan awan pasti apalagi di negara Indonesia ya yang metabene tropis dan banyak awan konveksi itu pasti kita sering banget nih udah download data lanset gitu uh nunggu banyak banget awan ya dan kita bingung kita gak bisa analisis kita gak bisa identifikasi tutupan lahannya apa Google Earth Engine itu sudah menawarkan beberapa algoritma untuk menghilangkan awan ini intinya sih dengan penggabungan ya penggabungan beberapa scene tapi dengan filter statistik sehingga menghasilkan pixel yang baik lah gitu nah ini contohnya kalo misalkan ada awan gitu kan susah ini yang udah di lakukan analisisnya bener-bener lumayan bebas dari awan dan enak kan identifikasi tutupan lahannya ini apa gitu sehingga memang powerful sih menurut gua Google Earth Engine ini saat ini nah ini kenapa kita gunakan GEE yang pertama itu dia menawarkan pengolahan yang bisa skala global gitu jadi ada beberapa data set yang sangat terkenal sekarang yang itu pengolahan itu menggunakan Google Earth Engine seperti yang kita tahu misalkan global forest watch tahu kan global forest watch pernah buka websitenya itu merupakan data perubahan hutan yang dibuat oleh teman-teman di UMD dengan Hansen itu menyediakan perubahan hutan secara global dari tahun 2000 sampai yang terbaru 2018 atau 2019 ya nah itu pengolahannya dari Google Earth Engine yang seharusnya itu dia membutuhkan berhubu-ribu hari untuk mengolah data satu dunia data lenset satu dunia dia hanya memerlukan waktu ya paling berapa jam gitu membuat data satu dunia ini menggunakan data engine jadi memang sangat powerful sekali selain itu ada data global surface water account itu data yang dibuat oleh joint research center European Union selain itu juga ada data global travel times yang dia menunjukkan aksesibilitas global India gitu jadi ini hasilnya nah ini kan sangat luar biasa dan itu bisa langsung ekstrak juga nih data-data tersebut misalkan untuk keperluan modeling atau perencanaan atau bikin kesesuaian ini kan bisa banget kan digunakan jadi gak bisa ngolah-ngolah lagi masa ini masa itu sangat simple gitu dan yang kedua itu free cloud processing jadi disini tadi yang gue bilang prosesnya itu cloud computing dan lu bisa lakukan ini secara gratis beda dengan beberapa software offline lain gitu atau online juga ada yang berbayar ini lu melakukan semuanya itu gratis lu ambil data gratis terus lu bikin web apps nya itu gratis dan banyak lain jadi sangat enak sangat simple dan banyak sekali data-data publik sangat banyak data-data publik yang bisa lu unduh dan yang keempat itu lu juga bisa upload data lu sendiri lebih bisa lu mau analisis satu kawasan gitu satu kawasan konservasi atau satu perusahaan kan google earth gak mungkin ya nyimpan data kawasan konservasi Indonesia gitu atau misalkan lu punya delineasi sendiri gitu dan lu mau analisis citra disitu nah itu lu bisa pakai lu bisa memasukkan data lu ke dalam sini dan nantinya akan diolah di google earth engine itu dimungkinkan jadi biasanya apa aja yang dilakukan di google earth engine beberapanya adalah yang pertama itu pengolahan citra mulai dari cuman download citra raw mulai dari ngambil data surface reflectance atau tower reflectance atau data yang cika yang sudah bebas awan baru kita download dan kita olah di arcgis itu bisa banget google earth engine lalu bisa mengambet output kita di aplikasi di website kita di blog kita jadi kita tampilin peta interaktif di dalam blog atau website lalu bisa menyimpan share dan kontrol code kita sebelumnya google earth engine ini kita mempior ini ya modding tapi gak gak susah susah banget kok jadi nanti juga gue bakal assist javascript javascript cuman javascript ini lebih canggih jadi beberapa ini itu lebih mudah lah untuk di untuk di 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 coba dilakukan lalu lu juga bisa import dan export data lu export analisis dan lain-lain ini nanti yang akan kita lakukan ya jadi kita akan melakukan ini yang pernah gue lakukan ini ini adalah kerjaan gue sama Pak Yudi jadi IPB dengan UNDP kerjasama untuk membuat identifikasi tutupan komoditas nasional nah kan kalau untuk nasional menggunakan lensa pasti per banget kan download-download misalkan dari USGS atau Glowfish ini gue pakai untuk efisiensikan kekerjaan kita dan efektifkan kekerjaan kita ada beberapa algoritma yang biasa digunakan disini salah satunya itu salah tempatnya ada random forest ada FBS dan ada SVM biasanya yang populer digunakan itu kan random forest random forest dan kalau lo tau di lab kita itu ada forest 2020 forest 2020 itu juga mencoba untuk mengestimasi atau memprediksi tutupan hutan canopy covernya itu satu nasional satu di Indonesia itu juga pakai machine learning tapi bukan pakai GEE kalau nggak salah itu tapi algoritmanya ada di GEE jadi temen-temen itu pakai SVM surface vector machine ini langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan jadi yang pertama itu pasti kita harus punya training data jadi data-data referensi data titik tutupan lahan atau ini data komunitas yang bisa lo peroleh dari survei lapang dari GPS itu bisa dari subi literatur kalau di desa ini ada ada komoditas ini ada tutupan hutan ini dan lain-lain lalu yang kedua itu menginisiasi classifier jadi ini adalah apa ya men-setting parameter parameter yang algoritma lo itu beda-beda ya tergantung algoritma yang lo pakai parameter gitu lalu kita coba bikin training classifiernya menggunakan training data yang tadi sudah kita buat lalu kita klasifikasikan langsung kita juga bisa melihat error dari klasifikasi kita berapa gitu jadi istilahnya kita bisa lihat overall accuracy dan kapa coefficient dari tutupan lahan atau tutupan komunitas yang sudah kita buat itu berapa gitu nah ini contohnya ini adalah komunitas nasional komunitas utama nasional yang mencoba lab kita buat ini satu Indonesia ini ada lima sih lima komoditas utama yang kita estimasi yang pertama itu ada topi ada sawah pandi ada kakao coklet ada sawit dan juga ada karet nah ini secara spasial sih kedekatan spasial dia lumayan masak akal sih jadi banyak sawit dan ada beberapa kopi di pegunungan pegunungan lokality nya masing-masing kan lu kalo sebagai anak senja anak kopi itu kan pasti tau ya kopi gayo kopi mandailing kopi apalagi itu turun lagi ke Sumatera Utara mandailing kan terus Sidikalang gitu-gitu kan kita pasti tau kayaknya ini menurut kita sih sudah cukup sensible dengan overall juresi nya itu 92% dengan kapa 80% jadi dan ini menggunakan apanya ini random forest ini memang random forest jadi memang sangat efektif lah penggunaan kayaknya nah udah cukup sekian pengantarnya terima kasih